Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Pada Rabu siang bersamaan dengan sosok yang akan mengisi jabatan yang ditinggalkan Andika yang di Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya Andika Perkasa sudah mendapatkan persetujuan DPR lewat rapat paripurna. Sementara Wakil Ketua DPR RI, Submi Dasko Ahmad mengaku pihaknya belum mendapatkan surat undangan terkait pelantikan Panglima TNI terpilih. Jenderal TNI Andika Perkasa di Istana Negara Jakarta. DPR menyerahkan sepenuhnya mekanisme pelantikan Panglima TNI yang baru kepada pihak istana. Saya belum tahu pasti karena sampai dengan saat ini kita belum dapat undangannya. Tapi itu kan kita serahkan mekanismenya kepada istana yang mempunyai jadwal tersendiri yang tentunya disesuaikan dengan kesibukan Pak Presiden. Demikian.